Halo guys, apa kabar? Ini adalah journal reading untuk Eris Sun, Eris Moon, dan Eris Rising Sign untuk periode 4 Maret sampai dengan 10 Maret 2019. Langsung kita mulai aja ya. Jadi at the bottom of the deck, kita punya kartu Ace of Wands. Jadi artinya, dalam minggu ini mungkin kalian akan mendapatkan suatu permulaan ataupun kesempatan yang cukup bagus ya, yang membuat kalian cukup excited ataupun merasa senang sekali, bersemangat sekali dalam minggu ini ya. Bisa itu dalam hal pekerjaan, percintaan, keuangan, dan sebagainya. Oke, terus overall energy ataupun tema untuk kalian dalam minggu ini adalah kartu Page of Pentacles. Jadi artinya dalam minggu ini kalian akan mendapatkan semacam informasi, berita, kesempatan, ataupun peluang yang cukup bagus. Bisa dalam hal pekerjaan, keuangan, dan sebagainya ya. Percintaan juga bisa. Oke, terus disini kita mulai dengan kartu 5 cawan, the tower, 7 tongkat, dan kartu 2 cawan. Jadi artinya, beberapa dari kamu sepertinya akan mengalami sebuah transformasi ataupun perubahan yang cukup signifikan ya, dalam minggu ini. Bisa itu dalam hal percintaan, keuangan, dan sebagainya. Terus di bawahnya kita juga punya kartu 2 cawan. 2 cawan biasanya berkaitan tentang hubungan percintaan ya. Jadi otomatis dengan pasangan kamu sendiri. Terus biasanya juga 2 cawan berhubungan tentang hubungan pertemanan, keluarga, dan sebagainya ya. Jadi artinya dalam minggu ini, beberapa dari kamu akan mengalami suatu perubahan yang cukup signifikan dalam hubungan percintaan kalian, dalam hubungan dengan teman kalian, dengan keluarga kalian. Yang nantinya mungkin akan membuat kalian agak sedikit pesimis, down ya, kurang percaya diri dalam minggu ini. Akan tetapi dengan kartu 7 tongkat ini, mungkin kalian di sini juga tetap bertahan ya, tetap berjuang. Dan di sini kalian juga tetap mempertahankan prinsip yang kalian yakini benar. Ya, mungkin dalam minggu ini banyak rintangan yang kalian hadapi dalam hubungan percintaan ya, dengan teman, dengan keluarga kalian. Akan tetapi kalian di sini tetap bertahan, tidak menyerah begitu saja ya. Terus di sebelah sini kita juga punya kartu The Emperor, Justice, The Empress, dan kartu 3 pedang. Jadi artinya beberapa dari kalian mungkin akan mengalami semacam peristiwa yang cukup menyakitkan hati buat kalian ya, kekecewaan dalam minggu ini ya. Akan tetapi dengan kartu Justice kalian akan mendapatkan keadilan ya, dari seseorang. Mendapatkan kejelasan dari seseorang dalam minggu ini. Dan di sini kita juga punya kartu The Emperor. Jadi artinya dalam minggu ini juga kalian mengharapkan suatu kebebasan. Kalian tidak ingin dikekang oleh siapapun dalam minggu ini. Kalian menginginkan kebebasan ya, baik itu dari pasangan ataupun dari orang lain dalam minggu ini. Oke, terus di sini kita juga punya kartu The Empress. Artinya beberapa dari kamu sedang menciptakan ide-ide kreatif ya, yang bisa kamu gunakan nantinya di kemudian hari. Disa itu dalam hal bisnis, pekerjaan, dan sebagainya. Oke, jadi overall energy untuk kalian dalam minggu ini adalah kartu Page of Pentacles ini ya. Jadi kalian akan menerima semacam informasi, berita, ataupun kesempatan bagus dari seseorang. Ya, bisa dalam hal percintaan, pekerjaan, dan sebagainya. Oke, akhirnya segitu aja ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini silahkan subscribe dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini.